Alhamdulillah 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 InsyaAllah kita akan baca Simpul yang kelima Yaitu tentang berjalan Atau berpegang teguh Terhadap jalan Menuntut ilmu Jadi menempuh jalan yang sudah Baku yang membuatnya sampai Ketujuan dalam artian seperti ini Kalau di dalam simpul yang kelima Konsep besarnya itu adalah Ketika ada seseorang Misalnya si A Si A ini Dia ingin menjadi Seorang penuntut ilmu Atau seorang ulama Seorang ulama Atau penuntut ilmu Penuntut ilmu Maka Agar si A itu bisa Menjadi seorang ulama Atau bisa menjadi seorang penuntut ilmu Di sini sudah ada jalan baku Jalannya ini sudah baku Sudah pakem Jalannya sudah baku Sudah pakem Artinya Orang tidak bisa Misalnya berinovasi di sini Atau menentukan jalan-jalan yang baru Jalan-jalan baru Tidak bisa Jalannya ini Sudah baku Atau sudah pakem Nah di antara Bagaimana seseorang itu bisa sukses Dalam menuntut ilmu Atau di antara Cara bagaimana seseorang itu Bisa mengagumkan ilmu Adalah Dia Menempuh jalan yang sudah baku ini Dan tidak menempuh jalan-jalan yang lain Agar apa? Agar si A ini Supaya bisa menjadi ulama Atau bisa menjadi penuntut ilmu Maka dia menempuh Jalannya Yang sudah baku tersebut Yang telah ditetapkan oleh para ulama Dari zaman ke zaman Nah inilah dia Simpul yang Yang kelima insya Allah Suaraannya jelas ya? Ya khawat Ya khawat Jelas insya Allah Jangan-jangan belum terdengarkan Oh jelas Atas segala sesuatu yang memang kita cari Semua sesuatu yang kita cari Semua sesuatu yang memang kita Apa? Anamud Yang lain Segala sesuatu yang memang kita cari Kita tuntut Itu pasti ada jalannya Pasti ada jalannya Dalam konteks kita itu Kita itu memang menuntut ilmu Kalau kita mau menjadi penuntut ilmu Itu sudah pasti ada Ada jalannya Yang supaya bisa sampai ke situ Barang siapa yang memang menempuh jalan ini Jalan yang sudah baku Yang sudah pakem ini Pasti dia sampai Insya Allah Sampai ini Jadi ulama Jadi penuntut ilmu Sukses dari jalan tersebut Tapi barang siapa yang berpaling dari jalan tersebut Maka dia gak akan sukses Gak akan sukses menjadi penuntut ilmu Ataupun menjadi seorang ulama Bahwa sesungguhnya ilmu itu pun sudah memiliki jalan Bagaimana tadi sudah disinggung sebelumnya Barang siapa yang salah disini Maka dia akan tersesat Dan tidak akan mencapai Apa yang dia telah maksudkan Ya kalau dia maksudnya adalah Ingin menggapai ilmu agama Dia gak akan dapat Kalau dia ingin menjadi seorang penuntut ilmu Gak jadi dia Kalau dia ingin menjadi seorang ulama Begitu juga sama Gak akan jadi ulama Kenapa? Karena dia salah dalam menempuh jalannya Bahkan kadang-kadang itu Bisa aja sih Seseorang itu mendapatkan faedah yang sedikit Bersamaan dengan Apa namanya Usaha yang luar biasa besar Sehingga kembali disini Konsepnya itu kita Tekankan kembali Bahwa ilmu itu ada jalannya Menjadi ulama itu ada jalannya Menjadi penuntut ilmu itu ada jalannya Barang siapa yang Menempuh jalan tersebut Yang mana jalannya tersebut Itu sudah baku Sudah pakem Insyaallah Dia akan sampai disini Dia akan sukses Dia akan menjadi ulama Dia akan menjadi seorang penuntut ilmu Tapi kalau misalnya Kalau salah jalan gimana? Misalnya Dia gak menempuh jalan yang sudah baku Dia berinovasi Pengen coba-coba Atau jalan-jalan baru Cara belajar yang baru Dan segala macam Kitab-kitabnya juga Yang gak jelas Maka yang seperti ini Kata penulis Rahimahulah Dia mungkin bisa tersesat Dalam artian Misalnya si A Gitu Ya kan Andi lah Gitu Si Andi ini Memang rajin dia Rajin Taklim Belajar Nafal Dan segala macamnya Sehingga Dia memiliki sebuah karakteristik Ya karakteristiknya Para penuntut Para penuntut ilmu Hanya saja Rajin taklim Dan belajarnya dia ini Ternyata ditempuh Dalam jalan yang salah Nah ketika dia menempuh Jalan yang salah Maka Dia itu Bisa dibilang Nanti Kemungkinan pertama Dia itu sesat Kemungkinan pertama Dia itu sesat Bagaimana kata penulis Rahimahulah Hafidahulah Dia mungkin Bisa menjadi sesat Rajinnya itu Taklimnya itu Belajarnya itu Tetapi Pemahamannya itu Keliru Pemahamannya Ya kan Bisa sesat Pemahamannya Atau bahkan Misalnya Sesat Sehingga Ya kan Sebagaimana kata penulis Juga Bisa jadi Ya kan Terkadang dia itu Enggak Dia dapat Dapat ilmu Tapi ilmunya itu Sedikit Sedikit Bersamaan Dengan usaha Yang Usaha Yang Luar biasa Capek Usaha Yang luar biasa Capek Kenapa bisa Seperti ini Kemungkinannya Mungkin dia Walaupun dia udah Rajin Taklim Belajar Tetapi Kemungkinan pertama Dia itu bisa Sesat Bola Ya kan Atau juga Dia bisa Dia bisa Mendapatkan Ilmu yang sedikit Mata'bin Kati Bersamaan Dengan usahanya Yang luar biasa Capek Nah Bisa Menjadi Seperti ini Karena Dia tidak Menempuh Jalan yang ini Tetapi Dia justru Malah Menempuh Jalan-jalan Yang Yang baru Yang belum Pernah dikenal Oleh para ulama Sebelumnya Nah Yang seperti ini Perlu Perlu diperhatikan Sehingga Jangan sampai Ketika kita Lagi semangat-semangatnya Belajar Semangat-semangatnya Menjadi penuh ilmu Kita justru Malah salah Dalam Mengambil Jalan belajar Tersebut Kita lanjutkan Insyaallah Sekarang Jalan baku Dalam menutup ilmu Itu kayak Gimana sih Nah ini Yang akan disebutkan Oleh penulis Hafidhullah Waqadzaka Rahadat Tariqah Dan jalan ini Sudah disebutkan Sudah Didefinisikan Didefinisikan Sudah Didefinisikan Dengan Definisi Yang Mencakup Syamil Definisi Yang bagus Oleh siapa Oleh seorang Ulama Ini namanya Dia Oleh seorang Ulama Yang bernama Muhammad Murtaubo Bin Muhammad Az-Zabidi Muhammad Murtaubo Bin Muhammad Az-Zabidi Yaitu Siapa dia Dia merupakan Sahibu Tajil Arus Tajil Arus Ini Syarah Komus Artinya Ulama Al-Zabidi Rahimah Dia yang Menulis Taju Tajil Arus Tajil Arus Syarah Komus Dia itu Mendefinisikan Jalan tersebut Pada karya beliau Yang lain Dalam Mangdumah Yang Diberikan judul Al-Fiyah As-Sanad Apa itu Definisinya Ini kita ambil InsyaAllah Kata Az-Zabidi Rahimah Allah Ta'ala Fama Hawal Gayata Fi Al-Fisanah Syakhsun Fakut Min Kulli Fannin Ahsanah Bi Hifd Matlin Jami'in Lir Rajih Ta'khuduhu Ala Mufit Nasih Di sini kata penulis Kita baca terjemahannya Seseorang itu Tak akan meraih ilmu Walaupun dengan Seribu tahun lamanya Maka ambillah Dari setiap Bidang ilmu Yang terbaiknya Yang terbaiknya Dengan menghafal Matan ringkas Padat yang sudah Menjadi rujukan Dia pelajari itu Dari guru yang baik Dan bisa memberikannya Pengajaran Nah Sehingga kalau kita Mau tahu Jalan yang Baku ini Maka jalan yang Baku ini Disebutkan oleh Zabidi Jalannya itu Yaitu dengan Buat Jadi jalan Jalan Menuntut ilmu Menuntut ilmu Yang sudah baku Yang sudah baku Itu yang pertama Itu adalah Menghafal Menghafal Matan ringkas Matan ringkas Menghafal Matan ringkas Yang sudah terkenal Bahwa itu merupakan Sebuah rujukan Yang kedua Dia mempelajari Matan yang ringkas tersebut Dari guru Yang pertama itu adalah guru yang baik Yang kedua Itu adalah guru yang memang Bisa memberikan pengajaran Memberikan Pengajaran Nah ini jalannya Sehingga Harus Begini Harus begini Harus begini Kalau seseorang Mau menuntut ilmu Ingin menjadi seorang Ulama Atau seorang Maka dia Harus Menghafal Matan ringkas Matan ringkas Apa aja Enggak Matan ringkas Yang memang Sudah terkenal Dia itu Sudah menjadi rujukan Kemudian Dia belajar Atau dia pelajari Matan yang ringkas tersebut Yang memang sudah menjadi rujukan Itu dari guru yang baik Dan Ini dan ya Dan bisa memberikan Memberikan Pengajaran Nah kita baca sedikit aja Dari Pemaparan penulis Ntar disitu Anak akan Kasih contohnya Maka kata penulis Hafiz Allah Maka jalan menuntut ilmu Itu dibangun Atas dua perkara Di atas dua perkara Barang siapa yang mengambil Dua perkara tersebut Diambil semuanya Maka dia telah Mengagungkan ilmu Kenapa Karena dia telah Mengambil jalan Yang memang Dengan jalan tersebut Dia akan sampai Ketujuan Dia akan sampai Ketujuan Sebagaimana tadi Sudah disebutkan Sudah disebutkan Barang siapa Yang mengambil Jalan tersebut Maka dia akan Sampai ketujuan Maka barang siapa Yang memang Mengambil jalan tersebut Sungguh dia telah Mengagungkan ilmu Kenapa Karena dia telah Mengambil jalan Yang dengannya Ilmu itu bisa Bisa tercapai Seperti itu Di sini kata penulis Rahimahullah Memang Harus dua Perkara yang pertama Jadi perkara yang pertama Yaitu Nafal Matan ringkas Padat ringkas Jadi Ini Gak bisa Enggak Kalau mau Menjadi penuntut ilmu Mau menjadi Ulama Mau menjadi Sukses Di dalam Jalannya penuntut ilmu Harus Harus dihafal Harus dihafal Maka dia harus Menghafal Matan yang padat Ringkas Ringkas padat Maka harus Ada Nafal Gak bisa Kalau gak Nafal Harus ada Nafal Barang siapa Yang menyangka Bahwa dirinya Bisa sukses Dalam menutup ilmu Tanpa Nafal Maka sesungguhnya Dia Itu omong kosong Bisa sukses Menjadi penutup ilmu Bisa sukses Menjadi ulama Tanpa nafal Itu sebenarnya Cuma Omong kosong Belaka Dan apa yang dihafal Itu adalah Jadi yang dihafal Itu adalah Matan padat Ringkas Yang memang Mu'tamat Yang memang Dia menjadi rujukan Indah Nah kembali Di sini Jadi ketika Seseorang itu Ingin menjadi Penutup ilmu Dia ngafal Matan ringkas Yang memang Sudah menjadi rujukan Maka Ini merupakan Kontennya dia Konten Belajarnya Sehingga yang namanya Penutup ilmu Penutup ilmu itu Ketika dia Ngaji Ketika dia Taklim Ketika dia Belajar Itu semuanya Terstruktif Terstruktur Dia terstruktur Dia terstruktur Dia gak Nggak ngacak Ya kan Mulai dari Kontennya Mulai dari Apa Kitab yang dibaca Itu dia terstruktur Tersistematis Yang pertama Kita baca ini Besok Nanti kalau ini Udah hatam Baca yang lain Dia jadi Terstruktur Beda sama Dengan orang awam Kalau orang awam Belajar Belajar apa aja Gak masalah Tematik pun Gak masalah Jadi Kalau penutup ilmu Udah jarang-jarang Ngaji-ngaji Tematik Ini udah Ya mungkin Boleh lah Sebulan sekali Hitung-hitung Refreshing Ngaji-ngaji Tematik Boleh lah Tapi kalau orang awam Ya mungkin Kebalik dia Dia yang penting Tematik aja Yang penting Gue ngaji deh Ada siraman rohani Ya kan Dia gak terstruktur Tema ini Tema itu Tema ini Tema itu Dari kitab-kitabnya Juga gak ada Gak ada apa namanya Gak ada Pakem Ya misalnya dia mau Menghadiri kitab apa Misalnya Yang banyak di Indonesia Misalnya 40 karakter Seorang muslim Ya kan Al-Kabair Ya kan Terus misalnya Menjadi muslim yang sempurna Atau kitab-kitab yang lain Ya kan Kitab-kitab yang lain Maka seperti ini adalah Kontennya orang awam Ada pun kontennya Para penuntut ilmu Maka beda lagi Konten penuntut ilmu itu Adalah dia Cari kajian matan ringkas Yang memang sudah Menjadi rujukan Contoh Ya kan Misalnya Seseorang itu Dia pengen belajar apa Misalnya dia Pengen belajar Fikih Syafi'i Di negeri ini Misalnya Fikih Syafi'i Maka kalau misalnya Mau belajar Fikih Syafi'i Maka Matan ringkas Yang Matan ringkas Yang memang Sudah menjadi rujukan Ya kalau dalam Fikih Syafi'i Misalnya Safinah Ya kan Seperti itu Misalnya dia mau belajar Madad Hanbali Sama Gitu Misalnya belajar Madad Hanbali Dia baca Misalnya Aksarul Muhtasorot Dari Seperti itu Kenapa Karena ini merupakan Matan ringkas Padat Yang memang sudah Menjadi rujukan Yang sudah menjadi Rujukan Misalnya dia mau belajar apa Dia mau belajar Tajwid Ya kan Misalnya dia mau belajar Tajwid Nah yang paling penting Dalam Tajwid itu adalah Misalnya hukum non-mati Ketemu ini Ya kan Maka matan ringkas Yang memang sudah Menjadi rujukan Dalam Masalah Tajwid Ya kan Bagi pemula Itu adalah misalnya Tuhfatul Akfal Kalau dia misalnya Mau belajar apa Misalnya belajar Bahasa Arab Ya kan Ada jurumia Itu Sehingga Apapun yang kita Mau pelajarin Mau fikih Mau Tajwid Mau bahasa Arab Atau misalnya Mau akidah Ya kan Akidahnya apa nih Apakah Permasalahan Ubudiyah Atau permasalahan Asma wasifat Kalau misalnya Permasalahan Ubudiyah Misalnya Salah tatul usul Ya kan Kemudian Kitabu Tauhid Yang seperti itu Merupakan Matan-matan ringkas Yang memang sudah Menjadi Rujukan Jadi gak ngacak Kayak ngajinya Orang awam Oh hari ini Tema ini Besok Temanya itu Atau gak kitab-kitab Yang memang Kitabnya ditulis Seperti oleh para ulama Tetapi Bukan Dalam artian Ini bukan merupakan Konten Atau struktur Untuk menjadi Penuntut Penuntut ilmu Jadi Kalau orang awam Atau orang penuntut ilmu Ini udah-udah beda Dari jenis konten Kajian itu Memang sudah beda Yang dia cari Itu adalah Konten-konten Seperti ini Kitab-kitab Yang memang Sudah menjadi Rujukan Dari zaman ke zaman Para ulama Udah bilang Antum Kalau mau belajar fikih Ini kitab yang pertama Seperti itu Karena udah menjadi Menjadi rujukan Udah baku Ingat ya Jadi dia Udah baku Jalannya itu Udah baku Kenapa baku Karena dari zaman ke zaman Para ulama Itu udah bilang Kalau mau belajar Tajwid Mulailah dengan Tulfatul Nanti setelah Tulfatul Udah selesai Ganti lagi Kematan Jazari Kalau misalnya Mau belajar fikir Tergantung fikirnya apa Kalau Syafi'i ada ini Kalau misalnya Hambali ada ini Kalau yang lain ada ini Kalau misalnya Mau belajar Akidah Oh ada salah satu usul Ini yang pertama Kemudian Kawaidul Arba Kemudian setelah itu Kalau memang mau Masuk ke kitab Tawahid Monggo Kita kitab Tawahid Setelah itu Ada Kashif Shubhad Kalau misalnya Tentang akidah Ahlu Sunnah Terkait asma Wasifat Ada wasitiyah Kalau misalnya Mau belajar Tentang pemahaman Hadih Ada Arba'in Nawawi Nah seperti itu Jadi memang Kitabnya itu Sudah baku Dan matan yang ringkasnya ini Adalah memang Matan bukan sembarangan Dan Matan yang sudah Menjadi rujukan Dari zaman ke zaman Kata para ulama Ya kan Memang itulah kitabnya Kalau mau Belajar Belajar sesuatu Gitu Nah ini Jalannya Jadi jalan yang pertama Menghafal Matan ringkas Yang menjadi rujukan Jadi ini dihafal Iya Pembelajar kitab Syafi'i itu Dia hafal Safi'inah Iya kan Atau mungkin kitab-kitab Perhujukan yang lain Iya kan Kalau misalnya Penuntut ilmu Akidah Hafal dia Kawa'idul Arba' Hafal dia Salah satu usul Hafal dia Misalnya pembelajar tajwid Tuhfatul atfal Hafal dia Bahasa Araf Jurumiyah Hafal dia Hadith Baikuniyah Hafal dia Karena memang harus Nafal Memang harus Nafal Barang siapa Yang Sebagaimana Kata penulis Barang siapa Yang Dia Menyangka Bahwa ilmu itu Bisa didapat Bila Hafal Kan penghafal Itu sih Cuma Omong kosong belaka Gak mungkin Dia harus Nghafal Matan Dan matannya itu Adalah Yang memang Sudah menjadi Rujukan Nah ini yang pertama Mudah-mudahan Yang tentang pertama ini Jelas Menghafal Matan ringkas Yang sudah menjadi Rujukan Yang kedua Insya Allah Kita baca dari Pemaparan Pemaparan Penulis Hafiz Allah Jadi Yang pertama Sudah kelari Tentang Permasalahan Menghafal Matan Dan jenis Matannya itu Adalah Matan Yang padat Ringkas Yang memang Sudah Menjadi Rujukan Alhamdulillah Bismillah Yang kedua Wa ammal amrul thani Wa ammal amrul thani Perkara yang kedua Itu adalah Fa'akhzuhu Adamufidin Nasih Dia belajar Belajar apa? Belajar matan Ringkas yang tadi Yang memang Sudah menjadi Rujukan Itu dari Guru Yang baik Guru yang Nasih Fatafza'u Ida Shaykhin Maka dia Pergi Kepada Seorang guru Tatafah Hamu'anhu Ma'ani Yang mana Dia Mempelajari Matan-matan Tersebut Makna-maknanya Jadi Kenapa sih Kan gini Bagi Antum Yang memang Sudah Familiar Sama Matan-matan Maka Disitu Apa namanya Bisa Dibilang Ngerti Bahwa Isi dari Matan itu Isi dari Matan itu Biasanya itu Adalah Pemaparan Ringkas Pemaparan Ringkas Ringkas Contoh Misalnya Apa ya Kita ambil Satu contoh Matan Misalnya Baikunia Baikunia Misalnya Atau Jangan Baikunia Biar Tidak Sulitan Ananya Menjelaskannya Pakai Matan Aksor Al-Muhtasor Misalnya Matan Fikih Hambali Matan Fikih Hambali Misalnya Matannya itu Adalah Al-Aksor Isi dari Al-Aksor Yang pertama Misalnya Itu adalah Al-Miyah Al-Miyah Air itu Ada tiga Air itu Tiga Tahurun Yang pertama Itu adalah Tahurun Nah Dari sini Itu nanti Dipelajarin Itu Air itu Ada tiga Tiganya Ini apa Tahurun Tahurun Itu apa Nanti Dijelas-jelasin Nah Sehingga Di sini Kata penulis Rahimah Allah Matan-matan Tersebut Dipelajari Ma'anih Makna-maknanya Sehingga Kata-kata Yang ringkas Seperti ini Itu nanti Akan Dijelaskan Oleh Guru tersebut Sehingga Seorang Taulib Seorang penutup ilmu Dia menghafal Matan tersebut Nanti Bukan cuma Hafal Matannya Tetapi Dia juga Akan Paham Makna Dari Kata-kata Atau Dari Makna-makna Yang telah Dijelaskan Dalam Matan Tersebut Jadi Ini jalan yang kedua Dia Mempelajari Matan tersebut Mempelajari Isi matan Dari seorang guru Dari seorang guru Ini penting ya Supaya Jangan Belajar itu Misalnya Otodidak Otodidak Dia cuma ada Di perpustakaan Doang Sekolah Tiba-tiba Jadi Ulama Ini Tidak 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 Jadi Dia harus Mempelajari Matan ringkas Dari seorang guru Nah Sifat gurunya Seperti apa Sifat gurunya itu Dijelaskan Di sini Oleh penulis Hafizullah Yang pertama Itu adalah Guru yang baik Nah Guru yang baik itu Kayak gimana sih Guru yang baik Di sini Awaluhumah Ya kan Jadi Guru yang baik itu Apa namanya Ya udah kita baca aja deh Sifatnya Memiliki dua karakteristik Wa awaluhumah Yang pertama Al-ifadah Al-ifadah Jadi guru yang baik itu Adalah guru yang memang Dia itu Ahli Ahli Dalam Dalam Matan tersebut Dalam bidang tersebut Bidang tersebut Nah ketika disebut Ahli Bukan berarti Harus Misalnya harus S2 Harus dokter Harus enggak Gitu Antum mau belajar apa Misalnya Antum mau belajar Kayak tadi Antum mau belajar Salah satu usul Misalnya Atau misalnya Kitabu Tauhid Kitabu Tauhid Maka selama si guru itu Memang Bisa Dan ahli Dalam menjelaskan Kitabu Tauhid Maka dia Terpenuhi disini Syaratnya yang pertama Terpenuhi Syaratnya Yang pertama Seperti itu ya Jadi Enggak Enggak harus Dilihat secara Menyeluruh Wah dia ini Doktor akidah Apa bukan Wah dia ini Enggak harus Seperti itu Tetapi yang dilihat Itu adalah Kitabnya apa Si gurunya Punya kemampuan Dalam menjelaskan Apa enggak Kitabnya apa Salah satu usul Si gurunya Punya kemampuan Dalam menjelaskan Salah satu usul Enggak Punya Kalau punya Berarti dia ahli Dia ahli Kitabnya apa Misalnya kitabnya Al-Baikuniyah Gurunya Memiliki kemampuan Enggak Dalam menjelaskan Baikuniyah Kitabnya apa Kitabnya misalnya Jurumiyah Si gurunya Memiliki kemampuan Enggak Dalam menjelaskan Jurumiyah Kalau dia memang Memiliki kemampuan Memiliki ahliya Memiliki keahlian Dalam menjelaskan Kitab tersebut Yang antut Pengen pelajari Maka Terpenuhi Satu syarat Disitu Yang disebut oleh Penis Rahim Yang pertama Itu adalah Al-ifadah Mampu enggak Dia Memiliki keahlian Enggak Dalam menjelaskan Kitab tersebut Wahia Al-ahliyah Fil-ilm Keahlian Dalam ilmu Dan dia Dikenal sebagai Orang yang Memang Pernah belajar Oh dia Pernah belajar Kitab Tawahid Sama Syekh Kulan Dia pernah belajar Salatatul Usul Sama Syekh Kulan Dia pernah belajar Jurumiyah Sama Syekh Kulan Dia pernah belajar Arba'in Nawawi Sama Syekh Kulan Syekh Kulan Dia itu memang Memiliki Keahlian Tersebut Sehingga Dia memang Memiliki Kemampuan Dalam Mengajarkan Kitab Kitab tersebut Ini yang pertama Yang kedua Tentang masalah ini Disebutkan oleh Penulis Rahim Wallah Wallaslu Fihada Ma'akhrojahu Abu Dawud Dan Yang menjadi Pegangan Dalam fondasi ini Adalah Dalam sebuah Riwayat Yang dikeluarkan Oleh Abu Dawud Rahimallah Ta'ala Dalam sunan Sunan Abu Dawud Dengan Sanat yang kuat Yaitu dari Sahabat Ibnu Abbas Artinya Disini adalah Fondasi Fondasi Bahwa Kalau kita Mau belajar Itu Tidak Bisa Otodidak Tetapi Harus Ngambilnya Itu dari Guru Tapi Harus Ngambilnya Itu dari Guru Kenapa Karena Nabi Sallallahu Adhi Wasallam Bersabda Nabi Bersabda Itu adalah Tasma'un Artinya Engkau Belajar 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 dari Saya Belajar dari Nabi Pada saat itu Belajar Tasma'un Nanti Kalau sudah Belajar Wayus Ma'uminkum Kamu Ngajar Kamu Ngajar Ngajar ke Siapa Ngajar ke Murid-murid Ngajar ke Murid-murid Nanti Wayus Ma'umim Man Yas Ma'uminkum Nanti Murid-murid Kamu pun Jadi Orang Yang Ngajar Nanti Murid-murid Kamu pun Juga Menjadi Seorang Yang Bisa Ngajar Jadi Yang pertama Kamu Belajar Nanti Kalau Memang Sudah Pinter Kamu Ngajar Kepada Murid-murid Supaya Nanti Murid-murid Kamu Itu Bisa Ngajar Juga Seperti Kamu Artinya Belajar Dan Masalah Guru Ini Sudah Dari Zaman Dulu Itu Turun Menurun Sehingga Ilmu Itu Memang Sesuatu Yang Diwariskan Diajarkan Oleh Guru-guru Kita Kita Belajar Dari Guru Kita Belajar Dari Gurunya Lagi Terus Itu Ada Rantainya Ada Sanatnya Sehingga Belajar Najar Nanti Yang Dengar Dari Kita Juga Mudah-mudahan Insyaallah Menjadi Murid-murid Yang Juga Bisa Mengajar Kepada Murid-murid Sehingga Disini Ada Rantainya Ada Rantainya Menunjukkan Apa Kalau Misalnya Memang Belajar Tidak Bisa Otodidah Tetapi Harus Dengan Bimbingan Guru Yang Memang Memiliki Keahlian Dalam Menjelaskan Matan Matan Tersebut Baik Artinya Ya Walaupun Saat itu Nabi S.A.W. B.W. 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 Secara Umum Bahwa Kalau Mau Belajar Agama Memang Harus Belajar Dari Guru Maka Akan Senantiasa Ada Akan Senantiasa Ada Pada Umat Ini Bahwa Kalau Misalnya Mau Belajar Bahwa Belajar Itu Memang Dari Orang Yang Sebelumnya Dari Guru Dari Guru Dan Yang Seperti Ini Senantiasa Ada Senantiasa Ada Kemudian Yang Kedua Sifat Guru Tersebut Atau Karakter Dari Guru Tersebut Itu Adalah Amal Waskutani Karakteristik Yang Kedua Dari Guru Yang Kita Belajar Tersebut Itu Adalah Fahuan Nasihah Yaitu Guru Yang Baik Dalam Artian Yaitu Yang Memiliki Dua Karakteristik Lagi Yang Pertama Itu Adalah Bahwa Gurunya Ini Memang Bisa Dijadikan Teladan Gurunya Ini Memang Bisa Dijadikan Teladan Guru Yang Bisa Dijadikan Teladan Dalam Artian Yang Namanya Guru Teladan Itu Akhlak Bagus Agamanya Bagus Yang Tidak Maksiat Ini Namanya Guru Yang Bisa Diteladan Yang Bisa Diteladan Tidak Maksiat Jangan Rajin Jangan Contoh Misalnya Gampang Misalnya Tidak Minum Komar Tidak Komar Tidak Zina Dia bisa Diteladani Guru Yang Memang Bisa Diteladani Dari Gerak Geriknya Dari Rajinnya Dari Ketakwaannya Itu Guru Yang Bisa Diteladani Oleh Muridnya Sendiri Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Dan Guru Selain Bisa Diteladani Dia Dia Juga Bisa Mengajar Bisa Mengajar Sehingga Orang Itu Kalau Misalnya Mau Mencari Guru Dia Cari Guru Yang Memang Bisa Mengajar Terkadang Guru Dia Pinter Dia Punya Keahlian Terkadang Dia Bisa Diteladani Tapi Ketika Mengajar Murid-muridnya Enggak Mudem Ini Ustaz Ngomong Apa Anak Agak Faham Dari Kemarin Juga Enggak Faham Dia Tanya Kanan Kirinya Antum Faham Enggak 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 Faham Kenapa Dia Enggak Faham Karena Gurunya Enggak Bisa Enggak Dia Mungkin Keahliannya Lain Misalnya Keahliannya Dia Nulis Kalau Selain Nulis Misalnya Apa Keahliannya Keahliannya Yang Lain Misalnya Research Atau Reset Meneliti Tetapi Yang Menjadi Barometer Penutup Ilmu Itu Adalah Dia Bisa Najar Atau Enggak Anak Kalau Hadir Di Dalam Taklim Dia Itu Anak Faham Enggak Yang Disampaikan Oleh Dia Ini Merupakan Karakteristik Penting Dari Guru Yang Kita Akan Pilih Sebagai Sebagai Referensi Bagaimana Kita Mau Memahami Matan-matan Ringkas Tadi Jadi Kita Baca Sedikit Lagi Yaitu Karakteristik Yang Kedua Dari Guru Tersebut Itu Adalah Dia Memang Bisa Mengajar Ngerti Caranya Ngajar Ke Orang Lain Itu Gimana Jadi Dia Bisa Bisa Mengajar Bisa Ngerti Bisa Menyesuaikan Bahasa Kepada Para Murid-muridnya Bisa Melihat Mana Murid-murid Yang Pinter Mana Murid-murid Yang Bisa Cepat Mana Murid-murid Yang Memang Butuh Waktu Lebih Lama Butuh Bimbingan Lebih Banyak Yang Seperti Ini Dilihat Guru-guru Yang Seperti Inilah Yang Menjadi Prioritas Dalam Kita Jadikan Sebagai Guru Seperti Itu Memang Bisa Mengajar Jadi Dia Tau Mana Yang Bagus Buat Murid Bagusnya Dia Belajarnya Ini Dulu Cara Ngajarin Ke Dia Itu Enggak Cepat Pelan Pelan Yang Kayak Begini Guru Yang Memang Bisa Bisa Ngajar Guru Ini Dia Tau Mana Yang Bagus Buat Murid Mana Yang Mudarat Buat Murid Dia Tau Sesuai Dengan Bagaimana Seseorang Itu Karena Orang Belajar Itu Ada Kebiasaan Sendiri Tidak Bisa Disamain Tidak Bisa Dipukul Rata Anto Sama Budi Cara Belajarnya Beda Citra Sama Dina Cara Belajarnya Beda Seperti Ini Biasa Dan Guru Itu Dia Hendaknya Bisa Menyesuaikan Sesuai Dengan Kebiasaan Belajarnya Masing-masing Murid Jadi Jangan Dipukul Rata Sebagaimana Kebiasaan Belajar Ini Itu Memang Sudah Disebutkan Oleh Di dalam Kitabnya Yaitu Dengan Demikian Selesai Ini Permasalahan Simpul Yang Kelima Ringkasan Secara ringkas Jadi Simpul Yang Kelima Itu Jalan Tentang Permasalahan Jalan Belajar Atau Jalan Menuntut Ilmu Jalan Menuntut Ilmu Itu yang Pertama Ditinjau Dari Kontennya Ditingjau Dari Kontennya Apa Itu Kontennya Kontennya Itu Adalah Matan Matan Padat Ringkas Matan Padat Ringkas Yang Kedua Bukan Sembarang Matan Tapi Memang Itu Merupakan Matan Yang Sudah Menjadi Rujukan Rujukan Pada Bidang Tersebut Kalau Misalnya Syafiyah Ada Syafiyah Kalau Dalam Bahasa Arab Ada Juru Mia Nanti Kalau Misalnya Mudkin Betul Ada Alfiyah Ibnu Malik Misalnya Mau belajar Hadith Ada 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 Macem-macem Tapi Memang Dia itu Merupakan Rujukan Pada Bidang Tersebut Terus Yang Ketiga Permasalahan Konten Kontennya Ini Itu Matannya Ini Itu Harus Dihafal Harus Dihafal Masa Nafal Saksian Nggak Gampang Kalau Antum Memang Serius Dalam Menurut Ilmu Dan Ingin Sukses Di Dalamnya Maka Matan Tersebut Harus Dihafal Kalau Misalnya Matan Syafiyih Matan Fikih Syafiyih Syafiyah Itu Hafal Asal Muftasorot Dalam Hambali Dia juga Mencoba Untuk Menghafal Baikunia Dalam Adih Dihafal Salah Satul Usul Dalam Akhidah Dihafal Dihafal Seperti Jadi Permasalahan Konten Selesai Ini Jalan Belajarnya Dia Cari Matan Pada Teringkas Yang Memang Sudah Menjadi Rujukan Pada Bidang Tersebut Apa Bidang Terserah Mau Fikih Syafiyih Mau Akhidah Mau Bahasa Arab Ini Dia Hafal Jadi Dari Permasalahan Konten Yang Kedua Dari Permasalahan Guru Jadi Permasalahan Guru Ini Harus Guru Tidak Boleh Otodidak Tidak Otodidak Apa Yang Dia Hafal Apa Yang Dia Baca Dari Matan Matan Peringkas Itu Dia Fahami Makna Maknanya Itu Dari Guru Dan Tidak Otodidak Gurunya Itu Harus Baik Dalam Artian Bisa Diteladani Bisa Dijadikan Teladan Bisa Dijadikan Teladan Dalam Artian Akhlaknya Bagus Agamanya Bagus Ketakwaannya Bagus Bisa Dijadikan Teladan Kemudian Yang Ketiga Dari Permasalahan Guru Gurunya Itu Adalah Bisa Mengajar Bisa Mengajar Dan Memiliki Memiliki Keahlian 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 Dalam Bidang Tersebut Dalam Dalam Matan Tersebut Matan Tersebut Seperti Itu Jadi Ini Jalannya Dari Kontennya Yang Kedua Itu Adalah Dari Permasalahan Gurunya Barang Siapa Yang Belajarnya Seperti Ini Maka Insyaallah Dia Sudah Teranggap Sebagai Orang Yang Menempuh Jalannya Para Penutup Ilmu Dalam Belajar Dan Dia Terhitung Sebagai Orang Yang Memang Sudah Mengagungkan Ilmu Karena Dengan Hanya Dengan Inilah Ilmu Itu Bisa Tercapai Secara Optimal Hanya Dengan Jalan Inilah Seseorang Itu Bisa Menjadi Penutup Ilmu Yang Sukses Bisa Menjadi Ulama Insyaallah Dengan Demikian Insyaallah Simpul Yang Kelima Kita Sudah Selesaikan Alhamdulillah Kita Masuk Kepada Simpul Yang Berikutnya Selamat Selesaikan